Ini akan menjadi pertanyaan yang cukup menarik karena Grog kembali lagi dibuka 100% win rate so far dan gua gak yakin kenapa lo membiarkan Grog untuk selalu ada terbuka gitu. Lu malah nge-ban Bane kayak Kornet bilang masih bisa dilawan kok Bane kenapa lu malah nge-ban Bane? Pertama-pertama deh ayam jago pake Bane terus lu nge-ban Bane terus dimana Grog dibuka terus gitu kan dan mungkin lu harus merasakan pahitnya dihadapi oleh God Grog. God Grog. Oke gini dan lagi-lagi ini kesempatan kedua untuk tim RRQ mengambil Grognya juga tadi dimana di game pertama banget tadi Grog juga diambil oleh tim RRQ dan mereka berdua mengambil Grog. Dan first blood disana ternyata Grog berhasil mengembangkan kill pertama untuk tim NXL atas tim RRQ. Awalnya cukup baik buat tim NXL pastinya dengan perolehan Gold Lead yang lumayan agak-agak advantage untuk tim NXL disini. Belum terlalu banyak disana hanya kita 500an. Warfield disini tapi Ayah sih berhasil melarikan diri ada Deathly Stinger langsung ke arah seorang Johan tapi damage yang diterima sangat-sangat besar dan Hellcart disini berhasil membunuh satu. Dan ini akan menjadi dua kill dari tim NXL dimana layam mungkin akan menjadi kill ketiga juga disini. Menuju untuk lari first creature akan ditahan sedikit tapi ada Lemon dengan Kagura dan Umbrella berhasil membuat... Itu membuat warnya kacau, membebarkan langsung ke tim NXL karena langsung mati tiga disitu. Karena posisinya dari tim NXL juga tadi agak-agak offside dan bener-bener maju banget sih tadi di lane. Jadi itu bener-bener kesempatan untuk seorang Kagura tadi untuk masuk goernya dan membalikan keadaan untuk Gmar Argyu barusan. Dan satu kill lagi kah yang berhasil diamankan oleh Gmar Argyu. Yes! Kagura disana berhasil mengamankan satu kill. Dan itu akan menjadi empat dua tentunya Reksa Game Kion berhasil mendapatkan gold lead lagi. Cuman game... Oh! Triple sweep langsung dan langsung disusul oleh seorang Kagura. Tapi ada Dark Knight Falls dimana dari seorang Hellcurt yang berhasil menyelamatkan diri. Karena ketika lo digituin lo langsung gelap. Literally screen lo langsung gelap. Jadi lo gak bisa ngeliat tadi kayaknya lo lari kemana. Dia berhasil ngeflicker dan nge-dash keluar dan diselamatkan oleh Hellcurt. Tapi disini Dark Knight Falls akan hilang. Dan itu akan cooldown sampai hampir semenit. Jadi para pemain dari tim NXL disini harus bermain sendiri lebih aman lagi. Cuman ada Grok disini yang sepertinya nyalasar. Dia salah liat. Salah liat. Iya dan ternyata ada tiga orang yang sudah menunggu di bush. Untung dia gak mati. Dan berhasil kembali lagi disini ya. Untuk mengemaankan mill lead dan dia sendiriannya disana. Tapi ada lembek disini tentunya dengan dagger select. Tapi rahmat disini akan terkena pasif dari Lancelot. Itu skin yang baru. Skin yang baru ya. Gua tadi sempat minggu itu warna apa? Oh iya itu skin yang baru. Itu skin baru Lancelot tentunya akan digunakan disini. Dan para pemain dari tim NXL disini. Ketinggalan cukup jauh sebenernya dari gold lead. Masuk ke menit tiga. Hampir masuk ke menit keempat. Mereka bedanya udah. Seribu sembilan ratus. Dan tentunya disitu ada dari force. Dan lembek berhasil masuk ke dalam. Tapi langsung ada dagger sign tentunya disini. Tapi ada final execution tentunya untuk melarikan diri. Hanya saja ada satu orang yang sudah tumbang. Dan tentunya turret juga sudah tumbang. Dengan triple sub yang sangat baik juga tadi dari Saber. Disini tentu sudah berhasil menyelamatkan diri. Dengan flicker keluar. Tapi lembek disini akan tertangkap. Tapi ada seorang Patrick mencoba untuk melarikan diri. Berhasil melarikan diri walaupun tadi ada barrier yang datang dari layak. Kalau kita lihat tadi HP dari hero-hero yang terjebak di war di mid lane tadi. Itu benar-benar kayak tinggal sedikit semua. Benar-benar satu titik semuanya. Itu tinggal disentil dengan satu skill. Tinggal disentil gitu kan. Benar-benar tinggal kena satu skill lagi dimati. Tapi semuanya berhasil selamat. Itu lah layak dengan barriernya sendiri. Barriernya sendiri. Barriernya berhasil membuat dia gak bisa jalan. Jadi itu tadi senjata makhantuan. Tentu edit loner sendiri. Dan langsung disusul oleh Phantom Ascension dengan ada pangcar juga. Tapi itu turu berhasil tumbangkan. Oleh Cho dan Rahmat. Berhasil menembakkan dread kill disitu. Satu untuk satu. Sementara Lemon mencoba untuk nge-kill. Wow. Embo benar-benar menggunakan Avatar of Guardian dia. Ultimatenya dia untuk lari. Loncat keluar dari tadi. Gak pernah dipakai untuk war. Jarang banget. Tapi ketika untuk lari. Dia adalah orang pertama. Yang langsung bye. Langsung menghilang. Kayaknya emang itu sengaja deh. Itu benar-benar triknya dia gitu. Triknya pribadi ya. Iya cuman gimana ya. Sayang banget. Avatar of Guardian itu kalau misalnya kelar di tengah. Itu bisa nge-stun. Tapi lo pakai kayak flicker. Itu kan sebenernya. Oh kembali lagi disitu. Ada Phantom Ascension langsung disusul. Oleh triple sweep dari Tuturu. Dan berhasil dibunuh. Tadi seorang lembek dengan Gashen-nya. Tapi Patrick bersama Pokemon Divine. Jasmine langsung menarik. Lemon keluar. Hanya saja ada flicker disitu. Dan tentunya Umbrella yang berhasil meng-slow. Mbok. Tapi ada Dark Knight falls disini. Dan Johit akan tertangkap di tengah-tengah. Dari keramaian tersebut. Dan berhasil dibunuh. Hanya saja ada Tuturu. Ada Layem. Dan para pemain dari Frags of Gunion. Mulai nge-backup disitu. Dan Ayam Jago. Berhasil membakan satu. Triple sweep langsung. Datang ke arah Rahmat. Tapi Gashen. Dengan Shadow Base Slaughter yang berhasil membunuh. Satu disini. Dan lembek mencabutkan kemarakan diri. Ada Lemon disini. Dengan damage yang. Oh. Dan permain. Dia langsung udah lagi. Tapi itu akan menjadi. Outplay yang sangat baik dari Lemon. Dimana lembek disini harus lari. Dari Force of Nature. Langsung di flicker. Dan dia auto attack saja dari Lion. Dan dia akan pumbang. Tapi Patrick disini masih hidup. Mencoba untuk menyelamakan temannya. Yang ada di tengah. Terkena pasif. Dari Ayam Jago. Tapi akan berhasil mengalirkan diri. Tapi Toros disitu. Dan tentunya disusul. Dengan Umbrella Open. Berhasil memberikan damage yang signifikan. Dimana para pemain dari Team Minister. Harus melangkortikol. Tapi Goli disini. Sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh disitu. Sekitar 4.000 lebih. Berhasil diamankan oleh Team RRQ. Dan kalau kita lihat juga. Dari Killpoint. Sudah 9 berbanding. Lima. Dan juga 2 turret yang berhasil dimangkang oleh Team RRQ. Barusan tadi turret tier pertama di bottom lane. Berhasil di takedown. Team RRQ sudah belum ada turret sama sekali yang jebol. Untuk RRQ. Dan RRQ sudah berhasil melakukan 2 turret. Dan kemudian lagi ini. God Grok. God Grok. Benar-benar layam tadi juga. Sampai ngeflicker atau attack. Itu sakit banget. Dan lo lihat dia benar-benar gak bisa dipapain. Dua orang. Padahal di mid. Dua tank lawan satu tank. Dan dia memberikan damage lebih besar. Terhadap mereka berdua. Lo lihat disini. Langsung dipepet dan di triple sweep. Oleh seorang Tuturu. Disusul oleh Tone Rose. Dan itu kok menjadi kill tentunya untuk RRQ. Tapi itu. Barrier yang jadi senjata makan tuan. Dimana dia. Malah menyelamatkan Patrick disini. Tapi lo lihat Force of Nations. Sudah disiapkan lagi. Demis yang cukup simpikan. Dan Patrick harus lari. Ini hanya saja Barrier tidak berhasil mengunci diri dia. Tapi dia gak bisa menyelamatkan turretnya. Sementara Ars disini mencoba untuk lari. Dia sudah ngedash keluar. Dan Ars disini berhasil menyelamatkan diri. Tapi para pemain dari Rex Lagoon. Mulai nge-snowball disini. Dan bener-bener kayak. 22 ribu. Gold lead yang berhasil. Diamankan oleh tim RRQ. 3 turret. Dan dia berhasil nyolong. Ini juga. Buff juga. Buff semua buff. Yang ada di jungle dari tim NXL. Udah dicolong-colongin disini. Itu bahaya banget. Tapi lo lihat disini. Layem dengan damage yang sangat signifikan. Berhasil memberikan damage. Terhadap Patrick dan dia dengan sangat berani. Langsung masuk ke tengah. Udah kayak gue jagoan. Gitu kan disini. Udah cwek. Iya kalau kata Ansel itu tongkat baseball. Tapi gue ngeliatnya itu. Ini gak sih? Pohon gak sih? Yang dibawah sama dia. Cuman kembali lagi sih. Para pemain dari tim NXL mengalami kesulitan. Ini kesulitan. Oh ada Default Injustment. Langsung karena tutur. Apakah dia bisa lari. Sayang sekali Way of the Dragon akan berhasil. Secure kill tersebut. Tapi ada Johit. Langsung masuk ke dalam dengan ejek. Sangat baik. Ada Avatar of the God. Dia langsung berhasil ngangkap ayam jago disini. Dan tentunya dengan Unleash. Unbreakable dari embal. Berhasil memberikan damage yang. Oh sorry. Stun yang sangat baik. Bukan stun. Tapi disini lo liat ayam jago. Dengan faktornya execution langsung. Membunuh embal hanya saja. Dia akan dicukar tentunya dengan damage dan kurang. Tadi gue pengen bilang. Town bukan stun. Gue salah ngomong. Iya Unbreakable tadi berhasil nge-town. Lebih tepatnya. Dan ini adalah war advantage dari. Yang berhasil diambil oleh tim NXL. Walaupun destroy. Dua hero bedaun dari tim Ararcheo. Dari war yang terusan. Itu outplay keren banget. Dari Airjet. Dia nge-Dark Knight Falls. Ultimate. Langsung ke arah Johit. Iya kan. Johit mau manju. Cuma gada-gada dia gak bisa ngeliat apa-apa. Dia mundur. Turetnya ditumbalkan. Itu keren banget. Dari Hellcart. Demi Turet. Demi Turet. Tapi emang itu kan. Itu harus. Yang harus diambil. Khususannya. Percuma lu punya 50 kill. Kalau Turetnya gak ada yang hancur. Sementara turun lu hancur semua tinggal Nexus. Nexus tinggal di hit doang. Lu tetap kalah. Gitu kan. Jadi Turet is how you win the game. Dan apalagi. Jadi tim NXL posisinya harus mengejar. Itu First of Nature berhasil nge-damage 900 damage. Langsung ke arah Hellcart. Dan lain ada seorang tank. Yang bener-bener bisa jalan ke tengah sendiri. Gak ada yang ganggu. HP dia masih penuh. Tapi ada triple sweep. Langsung ke rambol dan embol. Walaupun di triple sweep. Dan langsung di fokus oleh yang jago. Berhasil menyelamatkan dirinya. Karena dia sangat-sangat tebel disitu. Tapi ada seorang cowok. Yang akan tertangkap seperti disini. Ada Eject yang mencoba. Langsung dilampar ke arah belakang. Tapi disini. Lemon di Dark Knight Falls. Langsung oleh Hellcart. Trajanin di Hellcart. War to be found. Ada di top lane. Dan disini Turet. Akan tumbang langsung oleh Hellcart. Shadow Raid. Dan tapi gak ada dari Lissinger. Tapi berhasil dibunuh juga. Disini damage dari Lion. Tidak berhasil membunuh Patek. Patek mencoba untuk lari. Ada Flicker juga langsung. Ke arah luar. Tapi disini Rahmat akan tertangkap. Langsung oleh Lemon. Dan itu akan menjadi killing sendiri. Untuk Lemon tiga. Dua orang sudah tumbang. Itu akan menjadi dua. Untuk dua. Dua kill di atas. Dua kill di bawah. Dan silahkan tumbang. Itu akan menjadi tiga. Untuk dua. Dimana tim NXL. Berhasil memenangkan skrim sesibu. Tapi lo lihat disini. Layem bertemu dengan Ars. Dan Ars gak bisa ngebunuh dia. Dia bisa gede banget. Tapi tidak. Layem langsung dengan Ars. Kedua kalinya. Baru mau ngomong. Itu kedua kalinya dari Layem. Kedua kalinya. God Grok. Berhasil menunjukkan dirinya lagi disini. Jadi flickernya bisa. Bener-bener dimanfaatkan oleh seorang Grok. Itu untuk. Kill gitu. Secure kill. Bener-bener tinggal HP setitik. Lemon gak bisa dapet. Oke gue flicker. Gue kill. Dan Layem tadi. Dua kill kayak gitu. Dimana. Kalo misalnya kan Layem. Lo berhasil. Ngesnowball disini. Ya kan Layem bener-bener gak bisa dibunuh. Di warntu berikutnya. Dan itu akan sangat-sangat bahaya. Untuk Team NXL. Karena mereka. Dengan gold treat kayak gini. Mereka udah ketinggalan jauh banget. Jauh banget. Ini hampir 10 ribu loh. Tuh. Triple shoot. Dengan sangat besar. Damage nya di. Oleh. Umbrella dari Lemon. Itu para pemain dari Team NXL. Patrick. Bener-bener ketangkep. Dan gak ada. Dipukul ke dalam. Disini kita melihat. Instinct langsung tumbang. Dibunuh oleh 3 orang dari Team NXL. Tapi. Lord akan di cancel. Dari Rex Regium Keon. Dimana mereka akan mencoba untuk menyelamatkan teman ya. Saya yang udah mati. Tapi istidaknya mencoba untuk melakukan revenge. Balas dendam. Terhadap Instinct. Yang di Way of the Dragon. Langsung di kerubutin oleh 3 orang lainnya. Tapi Layem disini. Coba untuk melakukan scene sendiri. Hellcurt bener-bener gak bisa ngapa-ngapain disitu. Seorang grog men. Seorang grog. Lo liat men. Oh my god. Demisa 1500. Gede banget. Cuma dari force of nature doang. Udah gede. Kayak dia tebel lagi gitu kan. Demisnya HPnya gak ngurang. Dia cuma ngurangin shieldnya doang. Dari Atina shieldnya. Oh. Rahmat bener-bener gak ngapain. Tapi kita mulai disini. Ada 2 orang lainnya. Cuma untuk membantu. Cuma untuk memberikan damage. Yang sangat besar terhadap Layem. Tapi Layem makin berani. Padahal gak ada backup sama sekali. Dia hanya sendiri disini. Tapi damage yang dia berikan sih. Ada Way of the Dragon. Langsung karena aturan. Dan khas. Berhasil melakukan deadly monster. Tapi. Langsung dibunuh. Oleh. Ayam Jago. Dengan backup yang sangat baik. Dan patik harus tumbang. Dan lembek. Berhasil dimunuh. Oleh Lemon tentunya disini. Dan shutdown. Instinct masih punya eject. Sepertinya masih ditunggu. Dan. Oh. Look at that. Gonna be another eject. Dan langsung dilempar ke atas. Dimana Ambol. Gak bisa ngapa-ngapain. Langsung di umbrella open. Ke arah Ambol. Dan dia. Akan mati air sih. Benar-benar. Gak bisa ngapa-ngapain sih. Tunggu banget temennya pun. Gak bisa. Ini akan menjadi third. Sorry. Lord. Untuk Resident Evil Count. Pertama dan lima torrent. Sudah dikuasai. Oleh Resident Evil Count. 42 ribu. Dengan 2 ribu. Eh. 29 ribu. Ini jauh banget. Ini jauh banget. Jauh banget. Dan apalagi ini udah. Ini ya. Menuju ke posisi. Late game. Dan sudah mau dipush juga. Oleh Tarrant. Dan juga. Oleh Lord. Dan juga. Hero-hero dari. Tim Rex Resident Evil Count. Ini benar-benar menjadi. Kesusahan sih. Menurut gue. Bakalan. Bakalan susah banget. Untuk ngedef. Dari tim main XL. Iya. Dan kita Lemon disini. Dengan damage yang sangat besar. Langsung umbrella open. Dengan ultimidnya juga langsung. Dibuka. Shishui. Tapi lihat ada triple sweep. Langsung. Dan unstoppable. Bagi Lemon disini. Damage yang sangat besar. Diberikan oleh. Para carry. Para core. Dari para-papa main. Yang sangat. Sangat menyakitkan. Disusul oleh. Roket. Barash. Dari. Dan itu akan menjadi dua. Untuk dua. Tapi ada Lord disini. Apakah mereka. Bisa mempertahankan. Nexus mereka. Karena turun. Mereka sudah robo. Dan Lord. Dengan bebasnya. Bisa langsung masuk ke dalam disini. Dimana Layem dengan HP. Masih penuh. Patrick baru saja. Yang3. Dan dia Refresh. Tapi lo lihat. Clip. Langsung. Port of nature. Dan satu carry ilang. Ini bener-bener. Sisa dua tank. Dari team NXL. Tapi para pemain. Dari Reksegyong Keon. Gak bisa nge-follow up. Karena gak ada Minion. Sama sekali disini. Lyum. One Man Army. One Man Army. Dan mereka juga kayak tinggal berdua gitu. Dari team Ara-Army. Bener-bener. Lyum tuh cuman ngerusuhin. Kedalam aja gitu. Dan dia udah bener-bener tinggal ngancurin turret doang Dan turretnya kan ngancur insting dengan siap yang sangat besar Ada Guardians Barrier juga dari Lai yang membantu temannya disitu Dan itu sudah menjadi 2 turret yang ngancur Super Minion dari Reksa Gengkion mulai masuk di mid dan top lane Ini malah petaka banget untuk tim NXL Ini bisa kayak war terakhir gitu sih Berguah buat tim NXL Kalau mereka kalah Kalau mereka kalah pastinya Kalau mereka menang bisa di comeback Bisa di comeback Karena top lane ini juga udah botak Sama para pemain dari tim NXL Jadi kalau misalnya mereka berhasil menang skirmishnya disini Walaupun agak sulit ya Karena groknya bener-bener abis dibunuh sama mereka Coba kalau mereka bisa menang disini Mereka bisa nge-push top turret Dan langsung mencoba untuk ngambil nexusnya Tapi para pemain dari tim NXL disini bener-bener gak ada jawaban Untuk layem bahkan di-define adjustment aja Dia anteng-anteng aja Cuek aja gitu kan dari tadi Oh, tadi ada garis beda tadi disini Layem mencoba menjadi tank The One Man Army dengan tongkat baseball Itu bukan Oh, itu coffin ternyata gue baru tau Ternyata itu yang dipakai sama dia Itu adalah kotak mayat Oh, iya coffin Yang dibawa sama dia Itu, wow Itu mengerikan banget men Gue sih takut ngeliat grok sekarang Buat bunuh lawan terus dimasukin Langsung dimasukin Langsung dikubur sama dia Dan ini lo lihat sendiri Minion push-nya sangat-sangat baik Dari tracksuit Yang mereka mencoba untuk mempush boat lane juga Memberikan pressure yang lebih signifikan lagi Terhadap tim NXL Dan mereka bener-bener gak ada pergerakan yang signifikan Terhadap tim NXL Mereka gak bisa ngambil objektif Karena mereka terpaksa untuk melakukan defense Di bagian dalamnya Itu harus, itu yang harus mereka lakukan Untuk tim NXL sekarang Karena masih ada kesempatan untuk Mereka memenangkan war yang bakalan terjadi saat Charge langsung ke Galaxy's Barrier disini Dan ada Force of Nature disini Para pemain dari tim NXL Mulai terperangkap disitu Ada triple stream Ada torus Dua damage yang sangat besar Puncher Berhasil menyelamakan ayam jago Keluar dari turret damage Tapi lihat disini Para pemain dari tim NXL Mulai tumbang satu demi satu Ada joy Yang berhasil doang kill Double kill Untuk seorang Tuturu dan Lemon Berhasil menutup permainan itu Dan membunuh yang terakhir Dan tentunya itu akan dimenangkan Oleh Tim Argy